Iya, kembali lagi di channel Enoku. Seperti biasa nih, kali ini kita bakal nyobain game unik lagi. Game yang bakal kita coba kali ini adalah tipikal dari game farming simulator plus management. Tapi untuk gameplaynya ini, game ini agak berbeda dari harvest moon dan kawan-kawan ya. Soalnya game ini lebih berfokus ke managementnya itu. Jadi nanti kita harus mengatur suatu peternakan atau suatu farm lah. Agar bisa sustainable atau bertahan dalam beberapa tahun ke depan lah, intinya gitu. Dan untuk judul gamenya bisa kalian lihat sendiri lah di layar. Judulnya itu Roads of Tomorrow atau Akar dari Hari Esok, widih. Game ini gua temuin pas kemarin gua lagi iseng-iseng scroll di Steam. Gua lagi cari game dengan genre farming simulator gitu lah. Dan kebetulan game ini muncul nih di bagian paling atas-atas. Lalu pas gua cek, ternyata game ini adalah game gratis loh. Bayangkan aja farming simulator, management, dan e-game ini juga gratis. Jadi nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung coba aja dah. Untuk reviewnya di Steam sih cukup positif kelihatannya. Dan untuk gameplaynya itu kelihatan cukup menarik sih kalau gua liat dari trailernya. Dan itulah alasan kenapa gua mau nyobain game Roads of Tomorrow ini. Kalau kalian liat dari desain main menunya sih udah kelihatan kayak game bagus lah ya. Di sini gua bakal mainin gamenya secara cepat aja ya. Gua bakal mainin sekitar 10-15 menit ke depan. Kita bakal mainin tutorialnya dan kita liat fitur-fitur apa aja yang ditawarkan oleh game ini. Oke lah kita langsung masuk aja di new game. Oke setelah gua tekan new game di sini ada pilihan region. Kita bisa pilih 3 region. Dan setiap regionnya beda-beda nih peternakannya. Yang pertama pick, cattle, sama sheep. Di sini kayaknya gua mau domba aja lah ya. Kayaknya lebih menarik. Kalau sapi kan udah biasa. Dan setelah itu di sini ada character selection. Ada 4 karakter yang bisa kita pilih. Sementara ini dan... Oh yang ini menarik ya. Dan skillnya berbeda-beda. Yang pertama 10 ribu. Lalu ini 5% discount lah apalah dan lain-lain. Gua bakal pilih yang research ini. Sepertinya terlihat paling menarik. Ternyata di dalam game ini sepertinya ada sistem research ya. Sama kayak game-game civilization dan game-game survival gitu. Itu sih salah satu poin yang cukup menarik lah ya. Oke di sini kita udah langsung masuk ke dalam gamenya. Mereka tanya kita mau tutorial atau tidak. Karena gua baru pertama kali main juga. Gua bakal mainin tutorial tentunya. Oke di sini ada langsung pemandu kita nih ya. Dia namanya Jane Baptiste. Aku telah merawat farm ini setelah ditinggalkan oleh pemiliknya. Beberapa tahun lalu. Di sini dia bakal tunjukin farmnya ke kita. Dia bakal ajarin cara-cara bagaimana managenya lah. Oh ini kandang dari domba kita ya. Kita punya 460 domba sepertinya. Dan sepertinya yang kita ternakan di sini bukan domba yang menghasilkan wall. Tapi menghasilkan daging punya. Sepertinya saya begitu ya. Kalau yang ini bangunan yang selanjutnya adalah tempat menyimpan equipment. Dan yang satu lagi untuk menyimpan kayak makanannya lah. Makanan domba. Atau barang-barang lain. Selanjutnya di sini ada rumah. Rumah kita kecil banget ya. Dan kalau ini adalah tempat nyimpan pupuk. Oh pupuknya itu pupuk hewan ya. Jadi nanti dari kotoran dombanya bisa kita olah jadi pupuk. Dan kita tanam. Kita tebarin di ini field. Atau di apa field bahasa indonesianya. Di tempat tanam-tanaman kita lah. Selanjutnya di sini. Oh kita di game ini kita punya 43 hektare sawah. Yang bisa kita tanami. Atau lahan lah yang bisa kita tanami. Dan selain. Dia bilang selain kita memberi makan. Domba kita melalui padang rumput. Kita bisa menggembalakan domba kita di dalam hutan juga. Sorry kalau macet-macet gak ngomongnya. Oke. Kita juga punya 6 anjing penjaga. Kalau kita taruh di hutan. Mungkin biar gak digigit serigala atau semacamnya ya. Dan kalau di bagian atas ini adalah hutan yang ada di pegunungan. Jadi kalau pas summer atau musim panas. Domba kita kita gembalakan di hutan yang di pegunungan. Bukan yang di bawah tadi. Mungkin kalau musim panas kan sangat panas ya. Takutnya dombanya mati kalau di bawah. Makanya kita di tempat yang dingin. Di pegunungan. Di sini kita bisa nyewa orang yang untuk jagain domba kita nanti. Selanjutnya dia bakal tunjukin inventory. Di bagian atas ini. Ini semua barang kita ada nih. Kalian lihat livestock, crops, equipment, building, land. Lengkap ya. Untuk UI nya sih menurut gue cukup menarik dan simple. Untuk sementara ini. Kita coba lihat satu-satu. Oh sekarang baru mulai aja kita udah ada manure. Manure ini pupuk ya. Pupuk hewan. Dari kotoran hewan sorry. Di sini multi-species hay. Berarti ini mungkin makanan domba kita mungkin. Equipment. Equipment kita sementara ada ini. Dan land. Wih di land kita lumayan banyak. Ada 7 hektare, 5 hektare. Totalnya 53 hektare yang kita punya saat ini. Di sini sheet kita belum ada. Building ada banyak juga. Oke lah ya. Intinya ini overview dari bangunan. Eh dari aset yang kita punya. Selanjutnya. Aku telah mengatakan kepadamu. Tadi. Tadi aku udah kasih tau ke kamu. Kalau kamu harus merawat farm ini untuk. Agar bisa bertahan 10 tahun ke depan. Nah dia bilang gitu lah. Tekan arrow yang di sini. Untuk melihat score ya. Atau apa. Ya score button. Coba kita tekan lagi. Kita ikuti lah ya petunjuknya. Oh ini seperti hal yang harus kita capai nih. Dalam 10 tahun ke depan. Jadi sepertinya di global ini. Kalian lihat ini ada parameter warna kuningnya. Sepertinya dalam 10 tahun ke depan. Kita harus bisa penuhin parameter kuning ini. Dengan menjalankan berbagai quest-quest yang ada. Oh dia bilang kita bisa lihat-lihat dulu nih. Di bagian ini. Kalau kalian lihat di sini mother nature. Blah 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 lah. Intinya banyak deh. Banyak quest-questnya. Jadi kalau kita udah selesaikan quest-questnya ini. Parameter dari global kita bisa bertambah mungkin. Oke lah. Dalam 10 tahun tujuan kita untuk memenuhkan total score kita ini. Kalau enggak. Kita bakal game over. Intinya gitu. Jadi benar-benar butuh manajemen yang sangat. Jago lah ya. Untuk bisa memenangkan game ini. Selanjutnya. Oh ini tempat research ya. Nah ini dia yang gue suka dari game ini. Ada research juga ternyata. Bentar gue lihat dulu research tree-nya. Oh ternyata cukup linear ya. Tidak bercabang-cabang seperti game survival. Oke lah. Sekarang kita disuruh research ini. Automation of ship pan. Atau mengotomatiskan kandang domba kita. Oke langsung kita tutup. Lanjut lagi tutorial. Untuk sekarang dia bilang aslinya di bawah kanan ini ada row. Untuk melanjutkan ke turn selanjutnya. Tapi karena masih ada hal yang belum kita lakukan. Kita harus lakukan dulu lah intinya. Oh disini dia tadi ada penjelasan berapa persen domba kita yang lahir bulan ini dan bulan kemarin dan bulan apalah. Gue bacanya kurang detail sorry. Nanti kalian stop-stop aja kalau terlalu cepat gue kliknya ya. Soalnya tujuan kita mainnya agak cepat lah. Biar gak menghabiskan banyak waktu. Disini slug terrem. Oh ternyata ini domba yang sudah bisa kita jual nih untuk sekarang. Mari kita jual semua ya. Kita ada 330 domba atau kilo ya ini hitungannya. Yang penting kita jual dulu. Panen pertama kita. Kita jual kemana? Kita bisa gift. Oh gift itu kasih ke tetangga ternyata. Kalau produk kita kurang bagus kita bisa kasih ke tetangga aja. Selanjutnya kita bisa distribusi ke supermarket. Kalau ini 0% ya maksudnya tidak ada keuntungan lebih. Jadi untungnya biasa-biasa aja. Kalau small shop ini keuntungan kita tambah 10%. Lebih mahal ya di small shop. Kalau di ethical store keuntungan kita lebih 20%. Tapi ada syaratnya kalau kalian lihat. Skor global kita at least level 3. Kalau yang ini sosial kita at least level 2,5. Jadi sementara ini kita cuma bisa di supermarket distribution. Kalau gitu terpaksa lah gue jual di supermarket. Oh uang kita udah bertambah ya. Jadi 73.000. Wih mantep anjir. 73.000 euro itu hampir 1 miliar atau 1 miliar ya. Sekitaran segitulah. Lumayan ya. Oke. Untuk next turn kita tekan ini. Oh ternyata game ini sistemnya pake turn-turn gitu ya. Bukan real time waktunya. Jadi kita dikasih 240 turn sepertinya nih. Dalam 240 turn ini kita harus penuhin skor ini. Mudah dipahami lah ya semoga. Selanjutnya. Oke kita sekarang disuruh nanem nih. Nanem makanan buat ini sepertinya. Buat domba kita. Kita ikuti aja petunjuknya. Dan kita pilih disini. Oh sementara ini kita belum punya biji. Jadi terpaksa kita harus beli biji dulu. Kita langsung dibawa ke menu market katanya. Sekarang kita disuruh tanam. Kita disuruh beli 500 kilo alfalfa. Apa nih nih. Gue baru pernah denger sih tanaman ginian. Mungkin kita yang di Asia ini kurang. Kita yang di dua cuaca ini kurang sering denger tanaman-tanaman beginian ya. Kita disuruh beli 500 kilo. Oh cuma 125 euro. Murah. Kita punya 1 miliar loh. Ini cuma bayarnya 2 juta doang. Itu mah murah lah ya. Kita beli 500 kilo biji alfalfa. Selanjutnya. Untuk nanem kita tekan lagi ke sini. Dan kita pilih bijinya. Selanjutnya kita pilih cara penanaman. Oh di game ini ternyata cara penanaman aja beda-beda ya. Disini ada showing. Terus ada direct seeding. Mungkin nanti kalau kita research-research lagi. Mungkin banyak cara penanaman lagi yang lebih efektif. Setelah kita pilih cara penanaman. Kita pilih orang yang harus menanam ya. Karena disini kita belum ada pekerja. Jadi kita tanam kita sendiri yang menanam nih. Kita pilih orangnya. Dan confirm. Oke. Mudah dimengerti lah ya. Selanjutnya. Oke. Ini beberapa bulan lagi nanti seed kita bakal bisa dipanen. Tapi selama itu kita harus kasih pupuk dan lain-lain nantinya. Selanjutnya kita disuruh ngapain lagi nih. Klik lagi kesini. Dan. Take care mungkin. Oh. Ternyata perawatan untuk domba kita ini ada bermacam-macam. Bukan cuma satu. Ada beberapa teknik nih kalau kalian lihat. Kalian bisa baca satu-satu ya tekniknya. Kelebihannya apa. Kekurangannya apa. Kalau frequent ini. Oh. Bentar-bentar. Gue pahami dulu. Lebih murah ya. Kalau minimum care ini lebih murah. Jadi perawatan minimum kalau yang ini lebih mahal. Kalian lihat 1,8 dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Oke. Sepertinya kalau kita pilih yang frequent ini. Beban kerja pada orang kita ini. Si Ane ini bertambah banyak. Kalian lihat disini. Sekarang Ane ini kan punya beban kerja 40 dari 100 ya. Kalau kita pilih minimum care. Dia jadi 41 beban kerjanya. Sedangkan kalau kita pilih normal. Jadi 43. Kalau ini jadi 47. Jadi semakin kita pilih yang bagus. Semakin besar beban kerjanya. Intinya gitulah. Nanti kalian bisa atur sendiri. Kalau kalian udah mainin gamenya. Selanjutnya disini ada apa lagi. Oke. Untuk kontrolnya. Kontrolnya ya gampang lah ya. Kita klik. Kita tahan. Kita tarik-tarik gini bisa. Lalu kita ke corner-cornernya gini bisa nih. Nanti gerak-gerak sendiri. Lalu untuk zoom ya biasa lah ya. Selanjutnya disini adapt. Oh untuk makanan bisa kita atur juga. Kita mau yang fractional. Ini atau ini. Waduh harganya mahal ya yang ini. Oke lah kita intensif aja. Kita kasih yang terbaik lah untuk domba kita. Semoga sih dombanya gak cepat sakit atau apalah ya. Semoga cepat besar. Kita next lagi. How to improve building. Oh kita bisa upgrade building juga di game ini. Waduh untuk game. Sekelas game free ini sangat lengkap ya. Fiturnya kalau gue lihat sejauh ini. Kita bisa expand. Rumah kita kita bisa. Bangun. Oke renovate. Kita renovasi dan. Harganya 20 ribu. Waduh lumayan mahal ya. 20 ribu itu kalau dirupiahkan itu sekitar. 300 juta gitu. Mungkin sekitar segitu ya. Untuk waktunya itu nanti butuh beberapa turn. Untuk bangunan kita bisa selesai katanya. Selanjutnya kita bisa cek ke finance. Finance. Ini keuangan kita nih. Semua data-datanya bisa kalian cek di sini. Ada cash flow. Ini borrowing. Oh kalau misalnya kalian kekurangan uang. Pas lagi upgrade-upgrade barang kita. Kita bisa pinjam uang ke bank sepertinya. Selanjutnya ada asuransi juga loh. Lengkap juga game ini ya. Ada asuransi. Ini kalian bisa baca-baca sendiri nanti kalau udah main ya. Soalnya ini banyak banget bacaannya. Serius. Ini game management yang cukup lengkap menurut gue. Selanjutnya. Di sini labor. Atau ini ya. Pekerja-pekerja kita. Sementara baru ada satu. Kita bisa tekan di fotonya untuk melihat detailnya. Dan di sini setiap orang skillnya berbeda-beda ya. Kalau kalian lihat. Di sini ada skill butcher. Butcher itu skill ini. Apa? Sebelih. Menyembelih. Kalau crop ini ya. Tanaman. Ship. Merawat ship. Dan satu lagi apa tadi. Di sini kalian bisa. Oh bisa train. Bisa training ternyata. Tekan plus ini bisa training nanti. Jadi pegawai kita kita bisa training sendiri lah. Intinya gitu ya. Cukup real. Seperti dunia nyata. Kalau kalian ambil. Kalau kalian udah dapet karyawan kan biasa bisa kalian training lagi gitu. Sama lah game ini konsepnya begitu. Dan di sini kita bisa naikin. Naikin gaji dari pegawai-pegawai kita ya. Kalian lihat moralnya. Moralnya merah. Berarti kita harus tambahin gajinya nanti. Tapi karena masih tutorial masih belum bisa tambahin gajinya. Sedangkan di sini untuk hiring. Di sini kita bisa hire orang-orang. Berdasarkan skill-skillnya sepertinya ya. Nanti kita coba. Well I think. Oh aku pikir aku udah menunjukkan segalanya. Waduh kok layarnya jadi hitam. Oke oke. Ternyata tadi gue ke corner banget. Selanjutnya di sini ada apa lagi nih. Lembing. Ship pen. Apa nih nih. Oke kita yang. Kita pilih-pilih yang terbaik aja dulu. Sementara ini. Untuk ini. Udah kita udah frequent. Lalu apa lagi yang perlu kita. Oh cleaning. Kita frequent juga ya. Wah beban kerjanya si aneh ini udah jadi 82. Udah lumayan berat. Ini bisa kita sell. Oh kita bisa sell equipment. Sorry sorry. Malah kesini pula. Oke ini tadi yang kita tanamin ya. Kita tanamin tanaman. Dan selanjutnya mana lagi. Udah gak ada tutorial sepertinya. Sepertinya tutorialnya udah selesai. Dan ini apa. Bentar penasaran gue. Guest house. Guest house. Create a space to welcome tourists to your farm. Oh. Kalian pernah dengar kan. Kalau misalnya farm itu bisa kalian kunjungi gitu. Untuk turis-turis. Nah ini. Kalau kita udah cukup uang. Kita bisa bangun nih. Untuk dikunjungi turis-turis. Disini shop. Untuk menjual barang-barang kita sepertinya ya. Bisa kita jual secara langsung. Dan disini ya lahan-lahan yang bisa kita tanami lah ya. Oke. Cukup menarik sih. Oh. Tadi gue bilang gue mau nyoba ini ya. Nyoba hire karyawan. Kita coba. Lihat di hiring. Kita coba hiring. Apakah memang skillnya berbeda-beda atau gimana nih. Coba kita berdasarkan. Oh ini kita bisa. Sort berdasarkan kemampuan mereka. Coba kita yang kemampuan crop ya. Untuk menanam. Oh iya. Terus kita bisa. Ini juga. Kita bisa filter dan kita bisa sorting. Dari yang levelnya tertinggi ini. Kalau kalian lihat disini beda-beda ya. Ada yang 40 jam kerja. 20 jam kerja. Per bulan. Dan harganya juga beda tentunya. Mungkin disini gue bakal sewa yang ini. Ini agak murah nih. 40 jam kerja. Levelnya 2. Dan. Harganya 4 ribu. Sedangkan ini 6 ribu. Ya kita hire yang ini aja dah. Gajinya ya segini aja cukup. Selanjutnya gue coba mau lihat kemana nih. My team. Kita lihat. Ya betul. Dia level cropnya level 2. Kita katanya bisa train ya. Coba kita train. Bayar berapa? Oh bayar 5 ribu untuk training. Coba kita training ya. Lalu. Gak ada yang terjadi kayaknya. Hmm. Bentar bentar. Change training time for this turn. Kayaknya tidak ada yang terjadi. Layoff apa layoff? Gak tau lah return. Bentar trainingnya gagal atau kita harus ke turn selanjutnya ya. Coba gue mau tambahin gajinya dia sekarang. Mana gaji? Sorry sorry. Gue salah tekan ke my character. Nah ini dia. Ini moral dia merah kan. Kita kalau tambahin gaji moralnya bertambah ternyata. Oke lah segini. 1.500 oke lah ya. Bentar. 1.500 itu berapa? 20 juta anjir gajinya per bulan. Wih di mahal juga. Kalau yang ini gimana? Bentar ini kok cuma my character. Yang lain gak bisa tambah gaji berarti kemungkinan ya. Oke. Oke. Untuk sekarang. Karena gue udah nyobain fitur-fitur apa tuh. Gue udah cobain fitur-fitur. Hire orang. Dan lain-lain. Mungkin gue bakal next ya. Tadi gue ada naikin skill kok orangnya skillnya tidak naik. Apa? Ada ngebug atau gimana nih? Oh today is a very important day. You are going to able to apply your first grant. The basic payment katanya. Blah blah blah. Oh ini banyak bacaan lagi. Bisa kalian baca aja. Gue mungkin bakal pilih. Sorry sorry. Gue mungkin bakal pilih yang bagian atas aja ya. Biar agak cepat. Kalau baca itu butuh waktu yang cukup lama soalnya. Disini ada fertilizer. Jadi kita bisa kasih pupuk. Lalu kita bisa pilih orang. Oke kita pilih si pegawai baru kita lah ya. Untuk kasih pupuk. Oke. Udah tidak ada yang bisa dikerjakan. Mari kita next lagi. Sebenarnya ini kalian bisa tanam-tanam nih. Sisa-sisa lahannya bisa kalian tanam-tanami. Tapi ya. Kayaknya gak perlu lah. Gue cuma kepengen lihat ini gimana bisa tumbuh. Maksudnya tumbuhnya berapa lama gitu. Selanjutnya ini ada CAP. CAP itu apa? Kita lihat dulu. Oh jadi selain membangun farm. Kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Dan efek rumah kaca. Wedeh. Ini petani yang bertanggung jawab ya. Peternak yang sangat bertanggung jawab. Oke kita bakal diingatin 2 bulan ke depan sepertinya. Disini ada banyak bacaan lagi. Oke kita yang paling atas aja. Selanjutnya kita harus kasih protection. Sorry-sorry protection Christian lagi. Jadi sejauh ini pertama kita tanam. Habis itu. Satu turn kemudian kita harus kasih pupuk. Satu turn kemudian lagi kita harus kasih protection. Disini apa nih? Breeding. Oh kita harus breeding-in ini. Kita harus budidayakan. Apa tuh? Dombak kita. Biar jumlahnya gak berkurang. Soalnya kan nanti kita bakal potong ya yang udah besar. Selanjutnya karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Gue bakal next lagi. Sebenernya banyak sih yang bisa dilakukan. Kalau kalian main. Tapi gue penasaran. Ini berapa lama nih tumbuhnya lahan kita. Oh ini ada tetangga datang nih. Dia memperkenalkan diri. Oke. Oh yang penting dia memperkenalkan diri. Inti dari pembicaraannya. Ini apa? Tidak bisa diapa-apain. Oke lah. Selanjutnya. Iya masih belum panen memang. Berarti kita next lagi. Ini sampai turn berapa baru panen ya. Oh tadi ada news. Newsnya apa? Aduh gue ketekan pula. Yaudah lah udah terlanjur. Karena sekarang udah summer nih. Kalian lihat kayaknya sekarang udah summer ya. Bulan 6. Bulan 6 itu Juni. Juni itu udah summer ya. Jadi kita harus. Taruh apa tuh? Hewan kita di pegunungan. Biar gak kepanasan. Oke. Kita udah taruh ya. Dan disini. Kita gak bisa ngapa-ngapain ternyata. Karena belum skor kita belum tercapai. Makanya kita gak bisa ngapa-ngapain. Oh. Tadi kan dia bilang setahun kita bisa panen. Daging domba kita dua kali ya. Setahun dua kali. Jadi ini udah masa panen nih. Kita dapat 6.000. 6.000 euro itu sekitar 100 juta. Wih di mayan juga ya. Jadi setahun 200 juta nih. Untuk domba kita. Sementara ini. Kita jualnya baru bisa di supermarket. Oke lah. Kita jual. Uang kita sisa 47.000. Itu sekitar 700 juta mungkin ya. Kita next lagi. Mungkin gue bakal main sampai lahan ini tumbuh ya. Penasaran gue. Harganya berapa mahal sih. Untuk apa. Tanaman di lahan ini. Next lagi. Oh iya bangunan kita. Lupa gue. Rumah kita udah. Oh iya. Upgradenya udah selesai nih. Bagian sininya udah bertambah ya. Kalau kalian lihat. Kita bisa expand lagi sebenarnya. Cuma. Eh bisa nih. Kita expand lagi aja kalau gitu. Gak tau gunanya untuk apa ya. Bangun rumah kita. Bentar. Ini jangan-jangan bisa di upgrade. Oh iya bisa nih. Waduh ada banyak. Expansionnya ada banyak nih. Ada. Feed automation. Oh ini feed automation itu yang tadi kita research bukan. Oh iya. Betul-betul. Di sini nih ada tulisan search complete. Research complete. Jadi kita udah bisa bikin automation. Automation. Otomatis kasih makan katanya. Gue bakal langsung lanjut research lagi. Mana tadi. Upgrade. Upgrade. Kita coba upgrade ke feed automation. Selanjutnya. Oh ternyata bangunan-bangunan biasa gini bisa di upgrade juga ya. Kayak kandang-kandang kita. Oh mantep juga ini game ternyata. Cuma kayaknya game ini kurang kegiatan yang bisa dilakukan menurut gue sejauh ini. Walaupun banyak fiturnya tapi kegiatan yang bisa dilakukan gak terlalu banyak. Sejauh ini ya. Oke with your 460 FWS. FWS itu domba betina ya kalau gak salah. Ini kok kayak ewe anjir. Udah lah. Gak usah dibahas. Kita lanjut aja. Dengan 460 domba betina. Itu. Ini adalah ide yang bagus kalau kamu menanam lebih dari 10 hektare tanaman. Oh dia kasih saran gitu lah ya. Tapi. Ya karena kita gak bakal main selama itu. Bentar. Ini intensive feed. Oke kita pilih. Selanjutnya satu lagi apa ini. Oh support. Supportnya kita ini lagi. Selanjutnya kita harus balikin domba kita lagi sepertinya. Return. Karena udah gak summer lagi. Nanti kedinginan malah di atas gunung takutnya kan. Kita balikin lagi ke peternakan kita lagi dombanya. Oke. Bentar ini kok belum tumbuh-tumbuh. Oh grain price down. Your crop production sales 5% less. Waduh. Ternyata ada random event juga di dalam game ini ya. Selanjutnya disini ada apa lagi. Oh kita harus breeding lagi. Oke. Bentar ini kok gak tumbuh-tumbuh tanaman kita. Ini ada tetanggal lagi. Oh bukan tetangga. Ini seperti. Ya tetangga sih sebenarnya. Seperti ini. Feed itu dokter hewan ya. Venetarian. Kalau gak salah bahasa Inggrisnya. Kalau salah salah rila ya. Susah juga bacanya. Oke bla 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 dan bla bla bla. Ya intinya kalian baca sendiri. Dan next lagi. Apakah ini akhirnya udah bisa dipanen nih. Udah ada merah-merahnya. Iya harvest the product. Akhirnya setelah berapa turn kita tanam. Sepertinya 15 turn baru panen ya. Waduh lama juga. Eh. Ini masih ada bahasa-bahasa apa nih. Bahasa Perancisnya nih kalau kalian lihat. Game ini translate-nya masih ada beberapa bahasa Perancis ternyata. Baru sadar gue. Oke kita confirm. Udah ya. Udah selesai dipanen. Kita coba lihat di inventory. 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 Mana mana mana. Crops. Nah ini dia. Apa bisa langsung kita jual. Kita tes ya. Kita sekarang dapat 38.170 kilo. Berarti sekitar 38 ton ya. Widih. Gila. Nanam satu lahan aja 38 ton loh. GG juga. Coba gimana cara jualnya. Mungkin kita ke market. Kita sell gitu. Hmm. Gak ada nih. Gak ada barang. Oh nge-lag ya. Oke oke. Berarti harus ditunggu. Oh direct. Ada direct sama resale. Bentar. Resale ini apaan? Hmm. Harganya sama atau beda sih? Oh direct 1-1 nih. Kalau kalian lihat. Kita nambahnya 1-1. Kalau resale ini 50-50. Kalau kalian lihat. Bentar. Yang gue bingung kenapa alfava kita cuma sisa 325 kilo. Tadi bukannya berapa ton ya? Bentar gue cek lagi ya. Ini gue salah baca atau gimana nih? Ini kan 38 ton kan alfava hay kita. Sedangkan tadi pas mau kita jual kok sisa 300 kilo. Ini kenapa ya maksudnya? Hmm. Oh ini sorry sorry. Ini biji sepertinya. Biji alfava. Ini nih kalian lihat. So shit. Tadi masih ada sisa. Sisa biji alfava kita gak? Oh gak ada ya? Hmm. Aneh juga. Gue rasa sih yang tadi itu sisa. Nah ini nih. Sisa biji alfava kita 325 kilo. Dan kita sekarang utang 20 ribu. Gila sih. Dari kaya-kaya 1 miliar tiba-tiba jadi utang ya. Ini gue benar-benar managenya salah nih dari awal. Oke lah ya. Intinya. Intinya kita bisa jual sih. Direct ini kok tambahnya 1-1. Ini sampai kapan kita nambah ya? Gue rasa ini ngebug atau gimana nih? Yang penting kalian bisa jual disini. Oke. Sejauh ini gameplaynya begitu sih. Kalau di bagian farming untuk lemnya. Lem itu. Sorry. Daging domba ya. Untuk daging domba cara beternaknya begitu. Ya. Yaudah gitu aja sih. Gue minggung juga mau jelasin apa lagi di game ginian. Soalnya kegiatan yang bisa dilakukan gak terlalu banyak. Sebenarnya banyak. Ini kalian bisa tanam-tanam. Tapi karena di video ini gue gak tanam semua lahannya. Jadi gak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Dan ini benar-benar cukup sulit. Sepertinya. Soalnya ini minus loh uang gue. Kok tiba-tiba bisa minus? Kenapa tadi? Kalian harus benar-benar baca setiap langkah-langkahnya. Kalau kalian mau main ya. Oke sih. Kayaknya gitu aja gameplay percobaan. Dari Roots of Tomorrow kali ini. Mungkin kita bakal langsung masuk ke kesimpulannya aja kali ya. Seperti biasa gue bakal bahas dari bagian grafiknya dulu. Kalau dari segi grafik nih ya. Game ini grafiknya memang gak HD-HD kali kalau kalian lihat. Ya tapi mungkin memang game ini mengambil tipikal grafik gini biar lebih ringan kali ya. Ya menurut gue grafiknya sih lumayan lah ya. Mengingat game ini gratis juga. Selanjutnya untuk sound. Kalau untuk musik sih dari tadi ada ya. Beberapa musik ya cukup santai lah. Sesuai dengan gamenya. Untuk musik gak ada komplain juga. Yang terakhir kita bahas di gameplaynya. Kalau menurut gue sih gameplay game ini cukup menarik ya. Dia mengambil konsep yang agak berbeda dari game-game farming simulator pada umumnya. Kan sekarang ini banyak banget game-game yang niru-niru Harvest Moon dan kawan-kawan ya. Harvest Moon, Las Tardew Valley, dan kawan-kawan. Tapi game ini malah dia ngambil gameplay yang agak berbeda. Dia lebih fokus ke manajemennya. Dan itu cukup menarik. Dan untuk fiturnya seperti yang kalian lihat game ini memiliki fitur yang cukup lengkap. Apalagi mengingat game ini gratis. Ingat game ini gratis loh. Benar-benar mantap lah untuk fitur-fiturnya. Jadi ya kalau kalian tanya menurut gue game ini worth it atau tidak. Lah mengingat ini adalah game gratis. Kalian coba dulu. Kalau misalnya gak worth it tinggal kalian ya uninstall aja. Kan cuma paling rugi space sebentar doang kan. Rugi memori doang. Untuk kelemahan terbesar dari game ini. Kalau menurut gue ya. Gue yang baru main bentar nih. Menurut gue tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Dan sepertinya cukup repetitif sih. Sepertinya ya. Walaupun dia banyak random event. Tapi sepertinya game ini masih cukup repetitif. Oke kayaknya gitu aja sih kesimpulan yang bisa gue kasih dari main sekitar 30 menitan. Nah ujung-ujungnya kita main 30 menitan juga ya. Gue kira tadi bakal cuma 15 menitan. Ya yang penting kita udah bahas fitur-fitur awal yang kita jumpai tadi di tutorialnya. Oke sekarang mungkin bakal langsung gue tutup aja. Sekian gameplay dari Roots of Tomorrow kali ini. Jika menurut kalian ada game menarik lain yang ingin kalian rekomendasikan untuk gue mainkan nih. Kalian bisa langsung tulis aja di komen. Mungkin nextnya bakal gue coba untuk mainkan. Sekian. Terima kasih.